Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lalu warna yang dominan adalah warna murah meskipun bukan hitam, kesan yang kuat muncul di sana adalah warna murah. Dan secara umum meskipun mungkin tidak harus saya jelaskan, suasana yang dibangun dalam gambar-gambar yang dipasang itu adalah suasana korban. Ini kesan saya ya, terpejam, murah, korban. Kemudian di sebelahnya lagi, saya kira dari teman-teman Buddhis, yang sangat kuat muncul saya tangkap adalah warna emas. Dan Buddha yang tersenyum, ceria. Jadi kalau di sebelahnya tadi yang Kristen itu mata yang terpejam, bibir yang juga relatif terkatuk, sebelahnya warnanya berbeda, warna emas, dan kemudian bibir yang tersenyum. Di sebelah lagi, saya kira dari teman-teman, warna yang sangat dominan adalah warna merah. Kemudian secara umum, ada kesan simpel, sederhana. Kemudian di sebelah pojok sana, Hare Krishna yang saya tangkap, yang dominan langsung saya tangkap adalah orang-orang yang duduk. Dan buku-buku yang tertata. Banyak buku dibanding dengan sudut-sudut yang lain, di sana banyak buku yang tertata. Yang paling ujung, Wayang Buana Halif. Itu yang saya tangkap, apa namanya, yang saya langsung lihat, membuat saya terkesan adalah, wayang-wayang ini ditata sebegitu rupa, bukan saling berhadapan seperti wayang-wayang yang biasa saya saksikan, tapi saling membelakangnya satu sama lain. Nah, itu hasil tawangan saya. Saya kira kita sudah wang-sinawang, sekarang tinggal omong-omongan. Karena kalau wang-sinawang saja, itu bisa banyak kemungkinan. Kalau suasananya normal, wang-sinawang saja dan bagaimana cara kita wang-sinawang, apalagi kalau pakai mata yang bergedip-gedip, follow-up-nya bisa sangat lain dibandingkan dengan wang-sinawang dengan mata yang menyala. Dalam suasana tertentu. Sekiranya kita semua umat beragama di Indonesia sudah sangat lama, hidup berdampingan, wang-sinawang, tapi apakah kita sudah cukup omong-omongan, cukup saling bicara satu sama lain, untuk mungkin saling memahami, untuk mungkin saling belajar, atau apa saja. Nah, sore ini saya kira kesempatan yang sangat baik bagi kita semuanya. Setelah para observer nyawang, pameran wang-sinawang, teman-teman yang hadir juga sudah itu penyaksikan, mungkin kemarin juga sudah mendengar presentasi-presentasi, paparan-paparan dari apa namanya, para pengelola masing-masing kelompok yang mempresentasikan karya mereka. Sore ini kita akan mendiskusikan, atau membicarakan hal-hal yang mungkin sudah kita tangkap. Dengan cara-cara yang tentu saja berbeda. Ini kalau diurutan apa namanya, naskah yang ada di saya, Mas Salif, yang mau bicara pertama. Saya kira demikian, silakan Mas Salif. Waktunya sampai jam berapa? Oh gitu. Oke, ya. Mas Nasarius Ardanin Sudaryonov. Kemudian yang kedua, Sita Malkhira, dan kemudian yang ketiga Mas Salif. Oke, silakan Mas Salif. Sementara dulu, saya ingin tahu waktunya berapa lama? Sampai menjelang maghrib, sekarang jam 4, 15, jadi saya kira kita punya waktu mungkin satu setengah jam. jadi kalau paling lama nanti teman-teman teman-teman pembicara bisa menyambilkan 16-20 menit, setelah itu kita akan sambung dengan diskusi. Silakan. terima kasih, terima kasih Mas Mujid. Ini urut dari yang paling tidak berbobot, maksudnya yang paling berbobot dengan salif terakhir. Teman-teman, selamat sore semuanya. Pertama-tama tentu terima kasih, karena paniknya mengajak saya untuk hadir, mengamati, dan terlipat menikmati seserawangan wang Sinawang jenis satu. Terima kasih yang kedua saya hadurkan pada komunitas Narayana Sementias Ram, Budha Maitreya, komunitas Seni Rupa Keseni Indonesia, Sangat Seni Budaya, Buwana Alif, Bilafah Art Network, dan komunitas Komhuju, yang dengan tulus membuka diri untuk saya kenali dan selama. Seserawangan wang Sinawang bagi saya menarik, karena berbeda dengan kegiatan yang membincang pluralisme lainnya, yang selama ini cenderung seremonial, formalitas, merepresentasi beberapa kelompok, dengan pidato pembukaan dan akhiran yang tak pernah apa mengingatkan betapa kemajemukan itu adalah berkah. Dan tentu tak ketinggalan makan, minum, merayakan selamatan anak cucu Pertiwi yang berkali semua. saya tidak ingin mengatakan itu salah dan tidak berbaik. Namun, ketika mengikuti rangkaian acara ini, saya melihat dan mengalami bahwa memang ada sebenarnya cara lain yang bisa ditawarkan untuk menawar dan menyikapi perbedaan. saya menjadi sadar bahwa perbedaan memang tidak bisa disederhanakan dan pada waktu yang bersamaan disapih agar tidak bertemu dengan metafor taman indah berjuta ragam kembang mawar melati dan kantil yang menyatu jadi sesaji suci hidup bersama. perbedaan tak cukup dikiaskan dengan harmoni gambar seruling, kendang, dan kecapi. Perbedaan bisa diterima sebanding bobot dan nilainya dengan kesalahan. dengan cara ini saya merasa bahwa acara seserah selatakan lebih maju karena menerima dan memuliakan perbedaan itu sendiri serta tidak menyikapinya sebagai produk bengal kebudayaan atau malah kehidupan yang harus disembunyikan hingga menggulikan lebih banyak syek dan pasangka yang mengekalkan fobia satu sama lain. seni dengan beragam corak ekspresinya sebagaimana tertampil dalam sesajian acara seserah ini terbukti memudahkan saya untuk pendekat masuk dan mengenal yang berbeda sifatnya yang tindah dan mengutarkan tremendum et pas nosu mengundang saya untuk menjelajah melepas bebaskan rasa ingin tahu dengan menanggalkan secara ikhlas rasa cemas dan takut yang dipicu oleh persepsi-persepsi terdapat begitulah saya membiarkan diri tenggelam dalam alunan mantran yang ditidurkan oleh teman-teman Narayana semerti asram kusuk sejuk menikmat alunan sabda suci al-tuan yang dibacakan dalam presentasi kawan-kawan dan rila hati menerima kebenaran budi lukuh saudara-saudari dari komunitas Buddha Maitreya yang disampaikan dengan membacakan puisi lagu serta gerakta karnaval seni ini telah menjadi bagi saya sebuah ruang belajar ruang menawar kejengahan dan menggantikannya dengan curiosity gairah ini terang dengan saya sendiri sebagai pembelajar yang yang membawa serta totalitas pengetahuan dan pengalaman keimanan pribadi tidak untuk mewakili agama saya saya selaku pribadi beriman otonom menjelajah memasuki wilayah-wilayah asing dan beberapa bahkan menakutkan secara pribadi buat saya merilakan diri untuk goyang dan sekaligus kembali menemukan kesembahan di dalam ketika mendengarkan sair dari teman-teman Buddha Maitreya penggalan dari puisi bakti murah yang kurang lebih bunyinya begini sungguh agung budi jasa ayah dan bunda aku akan membalasnya dengan sederah cipa demi memenuhi kebutuhannya sediakan semua sandang pangan siapkan mantel di musim diminggu berikan kesejukan di musim panas pangan baik untuknya yang kurang baik bagian perhatikan semua lakukan dengan kus sakir yang sederhana ini menggoncang praksis hidup keseharian saya yang masih abai dengan orang tua menyadarkan saya bahwa hafal perintah Allah untuk hormat pada orang tua saja belum cukup tanpa perwujudan nyata yang tampak mata terlebih saat membandingkan diri dengan tradisi penghormatan melukur yang dipraktekan ribuan tahun dalam tradisi kompujur disitu saya belajar tergerak melengkapi praksis hidup yang belum genap sekalipun hari-hari kaya akan ayat Alkitab demikian pula saya belajar menjinakkan kecemasan saat memasuki venue ruang bilik yang berbeza ada suasana empirik emosional saat memasuki bilik teman-teman hot semacam ketakutan yang barangkali lahir dari persepsi yang terbangun oleh apa yang disebut oleh mas Agus sebagai monsterisasi kino ditambah dengan perbedaan tradisi larangan kutilat rasa cengah dan cemas bahkan trafik itu saya bawa masuk saya biarkan terdekonstruksi hingga terbangun skemata baru yang menyeimbangkan pemahaman akan perbedaan dan persamaan secara seimbang ketika akhirnya teman-teman dari kot mengatakan cita-cita besar dari teman-teman kot itu adalah memenangkan dengan hati menghadirkan kemaslahan untuk semua tiba-tiba saya merasa apa bedanya dengan yang selama ini saya dengar sebagai gambaran datangnya kerajaan Allah tapi yang mau saya katakan adalah bahwa peristiwa itu membawa perubahan yang menurut saya cukup signifikan sebelumnya dan yang dilukiskan oleh saudara moderator saya itu lihat kait tirai hitam dengan tulisan huruf arah besar itu rasanya tidak gemeter untung saya tidak ada gambar bila pedang dua kalau ada itu semakin takut untuk menerang karena apa persepsi masa lalu mengirim pesan pada saya awas 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 dan sejujuh butuh perjuangan untuk masuk ke sana karena ternyata untuk masuk saja ada aturannya tradisi saya berbenturan dengan tradisi teman-teman kot dengan apa yang tidak disebut aturan ikhtilat orang yang bukan muridnya tidak boleh adil bersama disini pun saya belajar untuk melakukan autokritik pada ruang bilik saya pribadi terutama terutama ketika menyimak presentasi teman-teman seruni dan sanggar guana hal menemukan penguang untuk menggoncang kenyamanan tradisi komunitas kristian yang kesan saya kurang peduli pada ekspresi kerohanian umat dengan dogmatisme dan etatisme hirati yang berujung pada kegaguhan dalam mengekspresikan pengalaman spiritual subyek orang per orang bukanlah sekadar sekumpulan berubah yang berjadi disitu saya menemukan bahwa dalam perjumpaan dengan yang berbeda saya belajar mengubah ruang bilik saya demikian seserah dengan jilid satu wang sinawang menurut saya berhasil menyajikan presentasi sepi dari beragam komunitas yang berbeda itu sebagai ruang belajar saya dipaksinitasi untuk melakukan penjelajahan budaya turing hal melihat dan memulik yang aneh dan tidak saya punya sekaligus pada saat yang bersamaan menembus batas-batas budaya untuk selanjutnya secara berbadi melakukan disjong guna membangun persepsi baru dan totalitas pemahaman yang lebih segar dan benar perjumpaan dengan yang berbeda-beda saya alami menjadi perjumpaan yang transformatif bilik-bilik dan performansi dari setiap kelompok yang berbeda bagi saya adalah sumber belajar yang menyajikan informasi dan pengalaman dari sumber pertama yang menggoda pemahaman akan yang beda tak lagi terjadi dalam ruang-ruang yang menakutkan dan menghagi secara emosional saya merasa nyaman sehingga neoportek bisa berjaga sementara otak repil yang menjadi pandima hit orang mengasuh saya nyaman maka pengalaman belajar yang tersaji tidak lagi sebatas membuat saya learning about the others namun sampai pada learning from the others dan saya merasa berhasil dalam pengalaman pertama menjangkau yang berbeda semoga ini menjadi etikasi diri positif dalam hidup bersama yang berbeda apakah pengunjung yang lain alami hal yang sama entahlah saya tidak berwenang dan punya alat sakit untuk menyimpulkannya saya tidak mau terburu-buru dan sembrono mengambil kesimpulan tentu mereka sendiri yang bisa bercerita sejauh mana mereka telah menjelajah goncangan apa yang dirasa dan bagaimana kesimbangan baru yang ditemukan tapi paling tidak saya melihat banyak orang tak sekadar berkunjung di biliknya sendiri mereka berkita memandang bilik lain beberapa dari luar piraik beberapa menyebabkannya bahkan banyak yang terhibat dalam tanya-jawab yang inteks tetapi di bilik-bilik yang ada pemandu saya membayangkan bagaimana jadinya kalau sungguh sejumlah warga dari setiap komunitas itu hadir dalam setiap persentase dan bisa mengenal lebih banyak dengan begitu tentu tak cukup kita menyebut acara ini sebagai kakafal melainkan harus jamuri dengan penginap bersama beberapa hari dan saling mengenal secara judul pertanyaan dan diskusi mungkin menjadi lebih eksploratif dan satu-dua benturan penanda kebocahan besar mungkin akan terjadi tapi baiklah sementara tak usah gaduh karena ujian nasionalisme sedang berlangsung saat ini toh toleransi itu sebagaimana telah dibuktikan dalam sejarah nusantara lebih tepat tumbuh lembut evolutif senikmat menikmati gerak laku dan puisi ketimbang mendagak revolusioner dengan membentuk dewan dan oru bertajuk persaudaraan antar agama yang masih bisa dipertanyakan apa sungguh bertaji dalam menemukan toleransi terima kasih terima kasih mas-masa saya kira langsung saja mbak Sitan silahkan selamat sore pertama-tama terima kasih kepada James PKKH UGM karena telah mengundang saya untuk bersama-sama dengan dua mas-mas ini sebagai tim observer dalam acara Wang Sinawang saya juga berterima kasih kepada komunitas komunitas partisipan Buda Maidrea Hilal Pak Art Network Lumaki Narayasar Samti Asram Sangkar Budaya Buwana Ali dan teman-teman seruni juga teman yang sudah bersama-sama berproses dalam pakelaran Wang Sinawang ini jadi kalau mas 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 sudah memulai dengan sangat manis dan indah saya sendiri sebenarnya punya beberapa catatan langsung saja beberapa catatan tentang pagelaran Wang Sinawang ini dan mungkin kalau teman-teman yang ada di sini sudah melihat pamerannya bisa langsung mengerti bisa langsung menangkap catatan-catatan saya yang pertama seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Mbak Ketika kita masuk ke ruang pameran di atas sana sebenarnya kalau buat saya pribadi memang yang sangat terlihat berbeda itu adalah presentasi dari teman-teman Hilafah Network kenapa? karena kita langsung melihat bendera hitam yang ada di sana sementara di komunitas-komunitas lainnya itu kita masih bisa melihat dari luar dari balik tirai apa yang mereka tampilkan sedangkan kalau dari teman-teman Hilafah Network kita tidak bisa melihatnya kecuali dengan masuk ke dalam bilik mereka nah bagi saya ketiadaan bagi saya kehadiran si bendera hitam itu yang namanya saya catat Al-Altiwa dan Ar-Arayah itu di satu sisi memang memang bisa dilihat sebagai cara mungkin dari teman-teman Hilafah Network untuk memfokuskan perhatian teman-teman yang hadir atau pengunjung pameran terhadap apa-apa yang mereka tampilkan di sana namun di sisi lain kalau bagi saya keberadaan bendera hitam tersebut itu juga sebenarnya mengurangi untuk tidak mengatakan menghilangkan nilai simbolik dari tirai yang sudah disetting oleh teman-teman tim artistik saya mengutip pengantar tim artistik di sini dikatakan untuk menghadap sorry tiap-tiap agama tentu memiliki pelari kebenarannya secara tidak langsung mereka membangun tembok-tembok teologis yang mengumpulkan kepercayaan beberapa tembok dibangun tinggi-tinggi sehingga di dalam maupun di luar sama-sama tidak bisa saling melihat beberapa tembok dibangun terendah tapi dengan kawat gendul di sehingga tidak bisa dilompati dengan mudah untuk menghadap-hadapkan tembok-tembok ini kami mempertemukan berbagai bahasa ungkap tiap-tiap agama dalam merepresentasikan keyakinan dan keimanannya tembok-tembok yang ada ini kami ketengahkan sebagai tirai-tirai yang meskipun dibuat untuk menutupi dan membatasi masih dapat ditelok dan disibak untuk melihat keluar sekaligus ke dalam nah keberadaan si bendera si bendera hitam itu bagi saya mengulangkan nilai simbolik dari tirai-tirai yang sudah dipercayakan oleh tim artistik sebenarnya dan saya kurang itu kurang nanti masuk ke pertanyaan berikutnya seluruh komunitas saya kira menampilkan siapa mereka dalam sebuah ruang pameran yang telah dirancang oleh tim artistik setiap komunitas memiliki statusan tadi sudah diceritakan kalau sudah lihat yang ukurannya kurang lebih sama kecuali mungkin komunitas hat yang mendapat dua kali ukuran tapi mungkin nanti akan dilihat kenapa jadi dua kali ukuran di bawah nanti mungkin secara teknis kayaknya memang harus dua kali ukuran lalu masing-masing komunitas menampilkan properti kehadiran mereka baik untuk tubuhan ritual ibadah pengajaran mumpung kampanye penyebaran agama ada yang menampilkan diri sangat kompleks dan ada yang sangat sederhana dan terbatas saja kenapa demikian nah ini yang menarik saya kira karena komunitas ini tidak sejajar sebenarnya tidak sejajar tidak sama dalam status sosial budaya dan keagaman mereka jadi ada yang sangat berbeda lah yang ditampilkan dalam beberapa hal karena itu mungkin bisa dimenerti jika dalam pertunjukan hanya dua komunitas yakni hari krisna yang menampilkan musik doa dan buddha metria yang menampilkan pembacaan puisi dan tari-tarian plus komunitas hat yang menampilkan pembacaan puisi yang diiringi doa serta pertunjukan wayang singkat komunitas buah naklib masing-masing sebelum diskusi mereka sebenarnya ini ada hubungan dengan agama dan kesenian jadi memang Hindu terutama itu performatif sebenarnya sementara mungkin kalau Islam itu image tapi image-nya kaligrafis biasanya begitu nah ini saya tampilkan dari facebooknya PKK AUGN fotonya waktu acara yang pertama itu musik doa dari hari krisna lalu pembacaan puisi dari buddha metria lalu yang ketiga juga buddha metria yang tempat diskusinya sekedar kalau sempat kalau tidak lihat pertunjukannya disini sebenarnya menarik jadi sebenarnya bukan hanya pameran ada pertunjukan juga nah saya kira yang penting kita apresiasi dan salut itu kepada teman-teman artistik yang membuat ruang pameran sebuah kain tipis tembus pandang jadi setiap komunitas kagaman ini dibayangkan sebagai suatu kelompok yang bagaimanapun memiliki batas-batas ya kain tipis itu kan markah itu itu secara fisik ada tetapi karena itu kainnya tipis tembus pandang maka masing-masing bisa dilihat dari luar membuka diri untuk dipandang bisa disaksikan meski tidak harus masuk ke dalam jadi contohnya bentuk ruangan terserjumpat di lantai dua dengan pintu di tengah-tengah membuat setiap pengunjung akan menjadi penonton praktis sekadar melihat meski dia mungkin tidak ingin melihat yang lain jadi saya sebenarnya menyaksikan ada kelompok yang memang hanya melihat kelompoknya sendiri datang naik masuk ke kelompoknya tapi dia langsung mengindikan pandangan ada setengah ada setengah kaget ada pas saya mengamati begitu lalu habis itu dia turun langsung tidak lagi masuk ke setan yang lain nah begitu jadi tapi proses melihat dan luarnya saya sebut sebagai sekadar melihat itu gak bisa terhindarkan karena ruangannya yang begitu itu gak terhindar gak terhindarkan melihat sekadar melihat dan sementara tapi ada juga yang kalau tadi diceritakan si apa si kemudian dia memang masuk ke lain melihat ke dalam ini hanya soal praktis saja oh kalau ada buddha pakai apa ini mikrofon ada buddha pakai mikrofon sampai sekarang saya belum tahu mungkin teman-teman buddha medria bisa menjelaskan kenapa buddhanya pakai mikrofon nanti ya lalu ada ini ada itu segala makam jadi masuk ke dalam tapi gak sedikit yang hanya melihat kelompoknya saja habis itu pulang mungkin masya Allah apa ada begini kira-kira begitulah karena mungkin gak pernah menduga bahwa setting ruangannya seperti itu jadi sekedar melihat ini saya foto pakai HP di tangga proses naik di tengah bukan mendekati tetap-tap dipoto kayak gitu tembus semua jadi kain tipis itu ada tapi kayaknya tidak ada ada tapi sebenarnya tidak ada gitu proses kain tipis ini nah ini proses melihat ke dalam itu jadi masuk ini setelah itu dia lihat ke dalam wah lihat teman-teman serune ini yang dia lihat tapi catatan saya untuk yang kemungkinan menentupi setting kain tipis itu dengan kain hitam berkuliskan kalimat sahaja proses penonton yang sekadar melihat ini sedikit akan terhalang dan mungkin tidak akan terjadi jadi tadi sudah dikemukakan bagaimana mereka masuk tadi bilang kalau ada tulisan itu 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 kaget mereka lihat kaget gitu apalagi katanya kalau untung pedang yang dua begini gitu nah artinya proses sekadar melihat paling tidak akan terhalang dan mungkin tidak akan terjadi gitu jadi apalagi waktu malam pembukaan pertama itu kalau masuk ke kelompok ke stun ini harus ada ini harus absensi ya ada absensi gitu jadi ini saya kira proses menontonnya seperti itu yang terjadi saya tidak tahu bagaimana negosiasinya atau apa seperti apa tapi ini saya kira tidak ada masalah ini pakta ini kenyataannya seperti ini pameran ini saya kira memberikan kita pengetahuan akan keragaman cara melihat dan apa yang melihat melihat itu jumlah persal dan merupakan kegiatan besar manusia jadi gak mungkin kita melihat tetapi cara melihat dan apa yang dilihat itu pasti berbeda-beda tergantung agama budaya gender dan lain-lain nah peluang pameran saya kira telah dirancang untuk terjadi dialogitas budaya melihat dijadikan suatu proses yang interaktif dan performatif sebenarnya gak perlu ada dialog langsung ngobrol itu ketika orang melihat itu terjadi itu proses interaktif performatif itu bukan hanya subjektif itu pasti terjadi ini sekedar melihat itu pun ini oh gitu ya karena kalau gak ada pameran mungkin gak akan lihat itu gak akan bagi sebagian orang bagi sebagian yang lain mungkin gak ada masalah namun melihat sangat dipengaruhi di latar dan pengalaman sosial kritik, keagaman, dan lain-lain artinya sebelum orang melihat itu pasti orang memiliki persepsi nah pertanyaannya apakah pameran ini mampu mencarikan persepsi tersebut atau malah menepukannya saya gak tahu ini pasti harus individu-individu pengalaman individu mereka yang harus dilihat saya tidak tahu apakah ini mencairkan persepsi atau malah menurunkan terhadap kelompok lain atau kelompok yang lainnya nah ini terkenal sekali di seni pekunjukan atau di pelajaran seni art by the intention destination jadi artipat yang diciptakan untuk tujuan tertentu dan merepresentasikan dan dianggap sebagai seni oleh museum, galeri, dan dijual di pasar seni nah yang ditakirkan ini bukan seperti benda seni sebenarnya ini antara propeti keagamaan baik untuk ritual pengajaran dan lain-lain tapi kemudian hari ini mereka dijadikan sebagai benda seni di pameran nah kita memperlakukannya sebagai benda keagamaan atau benda seni jadi ketegangannya ini ya tapi ini juga ketegangan mereka yang aktif di kelompok keagamaan kesenian dan keagamaan misalnya teman-teman selumi itu apakah itu ya mereka bilang kan ini seni Kristen untuk apa ya mas ya begitu gitu tapi kan juga menjualan benda seni di pameran ketegangan ini tapi yang jelas yang ditampilkan sebenarnya bukan benda seni dia menjadi benda seni dipustuk sebagai benda seni oleh tim artistik gitu nah ini saya mengumpulkan apa status yang ditampilkan sederhana gitu pertama itu yang sebelah komunitas itu nama komunitasnya pertama memang huruf itu hampir semua latinnya kelihatan statementnya ada semua latin lalu Arab Arab khat itu jelas sekali Arabnya hari itu ada Arabnya ternyata karena mereka menampilkan satu kitab baru Arab bagawat kita dalam bahasa Arab mungkin belum lihat ya itu ada bagawat kita dalam bahasa Arab gitu nanti kalau dibakar dikira kalau yang ada Arab dibakar padahal itu bagawat kita jangan dibakar tapi maksudnya yang dikira nanti gitu loh tapi ini ada huruf Arabnya juga meskipun tidak mencolok hanya sebagai kita lalu alfabet Cina itu digunakan oleh Maitriya dan Kumbhucu gitu nah Arca itu dipakai oleh Hari ini tetap dengan mengingat bahwa kelompok-kelompok ini berbeda ya pada dasarnya jadi saya jadi saya memperlakukan ini dengan sadar pada perbedaan mereka ritual yang Arca itu Hari Krishna menampilkan Arca maksudnya ya Arca itu kalau tidak salah Garuda eh Ganesha sama Garuda Wisnu bencana benar gak apa ya terus Maitriya itu Buddha yang Buddha pakai mikrofon yang paling besar tadi saya kira itu kemudian Kumbhucu tadi Nabi Kumbhucu ini yang putih berarti tidak kalau Ganesha ini bukan karena ini mungkin karena anda siap aja seru nih ini saya kira mungkin juga ada Arca yang lagi tidak ditampilkan tapi kalau hat hampir pasti tidak ada Arca nah Altar itu yang menampilkan Hari ini Altar bukan pangeran ini Altar terus Kumbhucu juga ada Altarnya kemudian dia yang mengulangkan kita itu Hari banyak sekali kitabnya kemudian juga Kumbhucu itu ada kitabnya kitab dalam bahasa Rewayat Nabi Kumbhucu itu ada mungkin kalau teman-teman memperhatikan berwarna biru saya juga baru tahu bahwa itu kitab Kumbhucu lalu lukisan itu jelas lalu seruni nah seruni ini hanya lukisan karena memang mereka kelompok karena pelukis Kristen kalau yang Islam boleh tapi harus Yesus tetap yang dilukis Terus kalau foto itu hari kemudian khat lalu musik juga hari metriam khat ada musiknya kaos itu hanya khat tadi yang disebut cita yang disebut seni terapan tadi lalu instalasi itu khat lalu juga ada wayang kalau kita lihat disini memang khat jadi banyak sekali yang mereka tampilkan tapi itu tadi nah kita lihat maknanya itu apa ini apa kaos hubungannya dengan agama misalnya apa hubungannya foto dengan agama dengan hubungan keagama dalam konteks kultur visual sebagai kultur visual nah ini antara hubungan antara roots dan image budaya visual termasuk dalam budaya visual keagama selalu bercampur dengan budaya verbal dalam tradisi keagama kata memiliki hak istimewa diatas citra ini terutama di dalam Islam dan Yahudi kuat sekali jadi meskipun Islam itu menggunakan visual tapi visual itu gak akan bisa mengalakkan kata kata itu istimewa termasuk Yahudi sebenarnya sehingga pertanyaannya apakah kata akan selalu sesuai dan cocok dengan image apakah image memerlukan kata nah pada dasarnya semua ada kata-kata seolah-olah tidak yakin bahwa ini dimengerti itu kan semua itu menggunakan kata-kata aku lupa kata-katanya tapi indah-indah kata-katanya cocok untuk jadi status Facebook atau Twitter beberapa kata-katanya itu cocok apakah kata memerlukan image bagaimana kalau kata tidak sesuai dengan image atau sebaliknya saya gak tahu nah ini disini proses pemanggilan lihat itu nah ini image icon jadi ternyata yang lain yang arca tadi meskipun ini fokus sekali karena mereka memang ikonik jadi ini yang apa buddha metria itu buddhanya tadi ya dibawahnya ini nabi kucuk segala hal mengandung keindahan namun tidak semua orang dapat melihatnya ini juga kata-kata ini hari krishna yang di atas ini yang sebelah kanan ini juga apa Yesus jadi ada tokoh yang ikonik seperti itu image ikon ini juga kalau di dalam bentuk visual itu dipelajari hubungan antara bodi dan mainnya untuk apa sih ini kalau dalam tradisi mereka tradisi ini setahu saya kenapa ini penting karena dia kini bahwa bodi itu sama main harus jadi satu bukan terpisah main itu bukan yang terpisah tapi kemana-mana nah image ini digunakan untuk focusing untuk fokus menyatukan lagi main ini ke bodi nah ini fungsi citra keagamanya di dalam tradisi yang ikonik ini seperti itu seperti itu ini perbedaannya cukup mendasar dengan mungkin Islam secara umum saya kira itu ya yang yang ingin saya kemukakan bagaimana pertanyaan jadi ada lebih banyak berupa pertanyaan jadi kalau kita saya saya saksikan ini ada tiga jenis penonton pertama yang datang itu langsung sekadar melihat lalu lihat kelompoknya sendiri pulang yang kedua ada kelompok yang melihat semuanya melihat semuanya lalu tapi jadi antara sekadar melihat dan melihat ke dalam tapi melihat ke dalam ini membutuhkan satu proses yang tidak mudah kalau teknisnya iya tapi pasti tidak akan hanya berhenti sampai di situ jadi itu saya kira terima kasih mas saling ada banyak poin sebetulnya yang disampaikan oleh mas saling tapi satu poin yang saya kira menarik untuk kita lanjutkan dalam diskusi berikutnya adalah pertanyaan tadi apakah kebersamaan di ruang pameran itu yang diselenggarakan oleh PKKH ini mencairkan persepsi yang sudah dibiliki atau dibawa oleh masing-masing komunitas atau orang-orang yang ada di sekitar komunitas itu atau meneguhkan persepsi yang sudah ada jadi apakah ketika kita keluar bertemu bersama-sama dengan orang lain itu kita apa namanya betul-betul melihat dan dilihat atau cuma ingin tahu bagaimana kita dilihat orang kadang-kadang ada orang yang apa namanya sudah ingin keluar dari rumah bukan untuk melihat apa yang ada di luar tapi bagaimana orang melihat kita tapi ada orang yang betul-betul melihat dan kemudian juga dilihat ada orang yang takut dilihat juga jadi lebih suka melihat-lihat yang lain nah saya kira dialog yang sudah terjadi baik kemarin apa namanya di ruang pameran maupun apa namanya yang hari ini ada di ruang ini saya kira menarik untuk dilanjutkan terkait dengan apa namanya seberapa jauh kita memaknai keberagaman apakah kita yang macam-macam ini sekedar berhenti tahu bahwa kita beda atau setelah beda lalu apa dan bagaimana kita punya waktu sekitar sekarang jam 5 jadi segera sampai 40-an menit untuk berdiskusi silahkan pertanyaan bisa disampaikan kepada siapa saja atau komentar silahkan barangkali untuk yang pertama saya buka untuk tiga penanggap silahkan satu kemudian dua tiga nama saya nama saya Henry Chris saya seorang terupa sekalipus kurator lalu menisi Yogyakarta saya maaf saya tidak mengikuti diskusi-diskusi yang kemarin dari kemarin baru kali ini saya datang tapi sebenarnya sekelumit yang tadi diceritakan oleh para pembicara cukup memantik saya untuk berpikir akhirnya membuka saya untuk mungkin membangun sebuah pemikiran baru untuk kita berdiskusi untuk masalah event-event pameran saya sebenarnya sudah sudah cukup banyak sekali kalau untuk sering-lupa dari event lokal maupun internasional sekelas ada di Eropa maupun di Asia jadi yang saya amati dalam pameran-pameran ini sebenarnya kontestasi sebuah makna-mana teologi dan tadi bidim-bidim pembatas yang sebetulnya kokoh itu akan apakah akan semakin mempertegas itu atau kita menyadari sebuah perbedaan untuk membawa sebuah kolaborasi bersama begitu tapi yang menurut pandangan saya karena di dalam acara yang di di apa dihadirkan dalam karya-karya tersebut termasuk teman-teman kat yang dari misi teman saya di mas DDJ juga itu saya tidak 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 sekedar melihat itu sebuah karya untuk sebuah apresiasi tapi justru justru disitu ada sebuah strategi ideologi ada strategi ideologi maupun bagaimana sebuah dogma-dogma yang kita memulai gelapah orang-orang yang mengusung wacana gelapah ini untuk menjadikan bagaimana pemerintahan dengan dengan struktur pemerintahan Islam zaman Nabi dulu ini berdiri di Indonesia maka dari itu saya sebagai seorang yang sangat nasionalis disini saya sangat risih mendengar istilah kilapah hadir di Jogja di UGM di Indonesia apalagi UGM ini saya dengar sudah hampir 70% kalau kilapah ini dibangun begitu sangat struktural tinggal sampai masjid ini dikuasai oleh kelompok-kelompok HTI atau kilapah ini saya sungguh sangat kreatif artinya seni yang seharusnya bebas nilai dan kontekstual ini sudah dicapit-capit dengan permainan permainan teologi tadi jadi kalau tadi bicara kita bicara agama tidak usah serius-serius banget ternyata serius banget karena ini bukan hal yang sebele ini yang sangat rala mungkin sekarang bendiranya masih HTI atau cut atau apa tapi kalau gederaan perang itu terjadi di sini mereka tidak semangat akan mengibarkan bendera yang benar-benar berperang dengan merahkuti itu pandangan saya karena kita jangan melihat sesuatu secara secara semiltika saja tapi ada sebuah nilai-nilai strategi ideologi yang diperjuangkan disitu yang yang ini sangat berbenturan dengan ideologi Pancasila makna binika kemalika dan merah putih terima kasih saya saya sebenarnya mau melalui tanggapan sitat tadi mengenai pembacaannya atas di karya yang hilafah yang bagian pojok di salat dengan strategi-strategi advokasi melalui praktek-praktek kisah dan sebagainya nah yang saya ingin teruskan sebenarnya kenapa di kalangan muslim itu ada kebutuhan itu padahal jelas di negara ini mayoritas nah tapi juga saya mau menanyakan ke sisi yang lain di komunitas-komunitas yang lain ini mungkin tidak nampak seperti itu nah ini apakah memang itu tidak ada pemikiran strategi yang seperti itu atau jalan-jalan ada di pameran ini tidak terdeteksi sehingga tidak di display itu atau bagaimana dibaca terima kasih saya mau sedikit berkomentar dan bertanya saya baru sekilas melihat masalah ini dari komunitas-komunitas dari berbagai belakang-belakang keyakinan itu yang saya tangkap adalah kemudian pada keyakinan masing-masing yang saya bayangkan di rumah itu adalah ada sebuah perjumpaan antara komunitas A dan B dan seluruh nah perjumpaan ini dalam bayangan saya adalah bentuk pencairannya karena kita berangkatnya dari kultur kita berangkat dari sebuah budaya yang muncul adalah penegasan-penegasan yang saya deteksi misalnya karya dari teman-teman hat gitu dia menggunakan kain hitam lalu pakai teks lala-lala bayangan saya kemudian bahwa ini saya jadi punya pertanyaan pada karya ini bahwa apa kemudian bedanya antara budaya Arab dan ajaran Islam yang saya saksikan disini justru bukan budaya Arab tapi justru malah sorry yang saya saksikan bukan ajaran Islam tapi justru malah budaya Arab karena itu sedikit komentar dan pertanyaan jadi terima kasih saya kira silahkan langsung ditanggapi dengan membicara mulai dari Mas Mas saya secara umum mungkin secara spesifik yang lain yang menanggap tapi pertanyaan saudara moderator buat saya menarik apakah kebersamaan mencairkan persepsi yang di bawah komunitas atau malah malah pertanyaan mas itu yang saya tidak tidak maka tadi saya katakan bahwa yang bisa saya ceritakan sering adalah pengalaman pribadi saya dan saya membangun asumsi kalau orang melakukan kebetulan dengan latar belakang dan cara saya barangkali akan menjadi mendapatkan sesuatu seperti saya karena karena memang tadi saya katakan bahwa sebagai eksperimentasi ini kelompok sampelnya tidak termuter atau kalau sebenarnya kita bisa bertanya saat ini juga bagaimana teman-teman dari masing-masing komunitas itu bergialik barangkali baru bisa dicampak tapi kalau tidak saya tadi hanya baru bisa menyimpulkan berdasarkan pengalaman pribadi kegiatan semacam ini potensial untuk mengenali atau makin untuk bisa melihat yang berbeda saya belum sampai pada persetujuan dan tidak persetujuan tetapi bahwa menggunakan media seni saya bisa melihat yang berbeda itu yang ini saya bandingkan dengan pengalaman saya terutama karena saya lebih banyak melibat dalam kegiatan dialog itu cara-cara lama yang sifatnya tradisional menyampaikan kejaran yang sudah dari sononya itu kebanyakan berbeda itu lebih membangun tempok-tempok sementara eksperimen menggunakan seni ini bisa membawa saya merasa nyaman belajar persoalan kesimpulan dari belajar saya apa itu bisa macam-macam tergantung yang saya lihat juga tergantung pertemuan keberapa isinya apa nah ini tadi yang bisa saya sampaikan baru perjumpaan pertama saya kira itu yang sementara bisa saya terima kasih untuk seperti itu dengan mencontohkan misalnya kampanye lewat menunjukkan keidentitas identitas lewat langgang seni yang misalnya lewat awos dan sebagainya padahal Islam padahal Muslim adalah mayoritas di Indonesia mungkin malah atau jangan-jangan pertanyaan saya atau jangan-jangan karena Muslim mayoritas kemudian itu muncul bukan karena ada kebetulan tapi justru karena itu mayoritas makanya hal seperti itu ada dan mungkin kecantungan seperti itu mungkin juga sebenarnya ada seperti mungkin ada juga di komunitas lain tapi karena lumayan lebih kecil jumlahnya daripada Muslim jadi tidak terlalu kelihatan mungkin itu pertanyaan saya juga sebenarnya nah saya rasa itu sih kalau saya karena saya saya pikir pertanyaannya lebih benar untuk dijawab kelompok komunitas komunitas yang pertama ya makasih makasih jadi saya kira nanti termasuk organizer acara ini silahkan nanti terlibat karena tadi paling tidak dari mas Heri misalnya ada lontaran keagasan secara umum selama ini seni dianggap meleburkan iman meleburkan bukan menghilangkan jadi kalau orang berkesenian itu identitas keimanan itu menjadi terhama atau apa namanya tidak begitu menonjol tapi dalam pameran kali ini seni justru digunakan sebagai alat atau cara untuk menonjolkan keimanan nah kalau seni ditempatkan dalam konteks yang seperti itu apakah dia meskipun tadi disebut sebagai sesuatu yang baru dalam interface apakah dia mendorong tegur usaha yang positif untuk bergerak lebih jauh ke depan nah dari proses-proses yang sudah berjalan hari ini saya kira nanti beberapa teman mungkin bisa juga terlibat untuk saling berbagi pikiran juga tadi pertanyaan kalau dilihat dari porsi apa namanya ruang hat mewakili komunitas muslim dan muslim yang mayoritas mendapatkan ruang yang lebih besar lebih dari itu kalau dibandingkan dengan yang lain kenapa yang mayoritas ini sepertinya justru menampilkan kehendak untuk lebih banyak apa namanya bicara lebih banyak mengemukakan rencana-rencana yang apa kategorinya ekspansif atau invasif atau apa jadi tapi dari dua speaker yang terdengar di pojok apa namanya manfaat itu menunjukkan bahwa kebutuhan untuk bicara itu lebih besar tindang komunitas-komunitas yang justru memang sudah kecil kenapa begitu logikanya kan kalau yang kecil itu kebutuhan untuk bicaranya lebih besar tapi kenapa ini dari komunitas yang mayoritas kebutuhan untuk bicaranya justru lebih besar lebih dominan nah itu saya kira nanti bisa kita lanjutkan dalam diskusi sekarang saya serahkan ke Mas Salim untuk memberikan tanggapan silahkan kalau tadi saya presentasi dipakai PowerPoint karena saya tidak ingin mengekspresifkan persipsi saya terhadap pameran jadi bagaimana ini tapi harus kita sepakti dulu bahwa memang kelompok ini agak berbeda satu kelompok satu dan kelompok lain misalnya seruni itu hanya sekumpulan dalam tanda petik hanya ya sekumpulan para kukis beragama Kristen atau Katolik yang mungkin kebetulan seniman ingin jualan kukisan tapi sekaligus ingin beribadah jadi itu kan dua hal yang rumit kalau dulu ada cerita itu bapaknya bus-bus itu ditanya itu kan penjual penulis buku laris sekali bukunya lalu ada orang nanya Pak Iyai apa Sambian itu bukunya kok laris sekali buku agama maksudnya oh saya enggak laris loh Sambian niatnya apa untuk bapaknya bus-bus ini saya kan padahal sebetiannya untuk Allah meningkat mengembangkan Islam demi Allah saya menulis itu nah beda saya memang untuk jualan katanya yang masa sampai kok demi Allah mengeluh karena tidak laku katanya kalau saya itu memang yang memang mau cari duit tentu saja ini dialog yang menunjukkan orang kanan-kanan mengatakan untuk Allah tapi ada dasarnya enggak gitu loh ini cerita sangat terkenal di lingkungan Sabren bapaknya bus-bus itu adalah seorang kiai menulis puluhan bahkan mungkin rotusan kita kira kecil dan laris karena itu Allah ini datang laris sekali padahal lihat saya itu juga untuk Allah saya sudah dapat itu pahala kalau saya memang untuk cari duit nah gitu loh nah itulah satu contoh beda dengan yang baik nah saya menunjukkan kalau kita menghitung tadi luas jadi luasnya keempat tadi juga karena banyaknya yang ingin dipamerkan banyak yang ingin dipamerkan ini pada dasarnya saya enggak tahu ya kalau kita mengembangkan tafsir banyak juga yang diinginkan gitu loh banyak juga yang diinginkan saya membandingkan kenapa saya menampilkan ikon tadi itu sejauh pameran loh ya yang ditampilkan karena itu pertanyaan anak mungkin penting buat teman-teman apakah teman-teman di luar itu juga bikin kaos bikin apa tapi yang paling kelihatan itu adalah bagaimana artefak pameran itu yang dari itu berorientasi keluar sebenarnya berorientasi keluar yang mau berorientasi keluar itu dalam terebetik silahkan Anda takdirkan sendiri mau ngapain gitu loh kelihatan sekali obsesif sekali dengan artefaknya sampai penuh dindingnya bandingkan dengan yang lain nah itu tadi sekali lagi apakah ini karena mereka gak mau menampilkan atau apa tapi ini sepanjang pameran yang kita lihat itu fokus fokusing jadi yaudah karena ikonik Yesus ya Yesus gambarnya karena Buddha Buddha memikirnya ya Buddha lalu ada kaligrafi ya itu saja dan itu saya kira yang ingin diunjukkan bahwa mereka ini adalah alat visual properti keagamaan yang menjadi perantara untuk masuk ke dalam untuk menghimpun lagi mind agar bersatu dengan body seperti itu nah visual itu membantu karena itu sangat strategis gak mungkin itu kalau Buddha Matriya gak menampilkan Buddha atau Kung Hucu gak menampilkan Nabi Kung Hucu itu gak mungkin karena ikonik sekali nah itu berbeda dengan Islam yang bukan hatnya itu juga supaya itu dilakukan yang namanya pembacaan maulid Nabi Muhammad itu memang Nabi Muhammad itu tidak divisualisasi tapi dibayangkan disini membaca agar fokus lagi gak mikir macam-macam lalu jadi tenang itu kalau kata ini pergiatan bagaimana meditasi itu itu kan sebenarnya alat untuk meditasi ya membantu meditasi itu kemudian membuat fokus itu sama akan mendapat ketenangan seperti orang kesenangan jalan kaki di minggu pagi sendirian berkebun atau apa gitu jadi itu ininya ini fokus ke dalam tapi kalau yang ini memang gak fokus ke dalam memang keluar ini seruan keluar seruan keluar jadi terserah ditaksirkan seperti apa mungkin persepsi beberapa teman menjadi benar dan lepak pameran itu sendiri membenarkan seperti itu ya gitu ya tapi sekali lagi mungkin kebanyakan bisa ada satu dua beberapa teman bunda metria ada disini ada teman hari krisna juga ada teman suruni juga mungkin bisa ikut bicara baik silahkan ada teman-teman dari apa namanya perwakilan komunitas komunitas yang ikut pameran barangkali mau memberikan tanggapan silahkan oh silahkan ikut kami diajak untuk berpartisipasi oleh TKK kami TKK ya sebenarnya kami berada di dalam satu apa namanya bingungan juga awalnya apa yang akan kami sampaikan melalui acara ini apa tujuan dari acara ini dan apa yang apa yang baik melalui melalui atau kebuncukan seperti itu lalu kami mencoba mengalami mengalami sendiri adanya mengalami apa sih yang sebenarnya bisa kita sampaikan dan akhirnya kami berada di dalam satu kesimpulan yaitu hati-hati yang kami takdirkan setiap lalu untuk kebuncukan di rumah ini saya apa namanya saya mungkin kita disini itu melalui acara ini bagi saya 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 sendiri di dalam acara ini saya ingin coba untuk membeli atau mencari mencari titik temung dari semua identitas atau amanah yang ada di Indonesia selama ini kita selalu melihat salah suatu dari saudara-saudara kita yang berbeda iman dengan kita itu dengan perangkat dari perbedaannya jadi kalau kita melihat perangkat dari perbedaan maka segala suatu itu menjadi tidak ada satu ekonomi karena selamanya kita akan selalu berbeda selamanya akhirnya kita akan selalu bergerak selamanya akhirnya kita akan selalu saling sekitar migodra sebagainya jadi melalui acara ini saya coba untuk menggali melihat membuka mata saya membuka hati saya untuk belajar belajar dari teman-teman yang bermegur di dan iman dengan saya untuk justru saya mencari titik temung persamaannya di mana ketika saya lihat bahwa saya mendapatkan titik temung dan persamaannya ternyata bahwa ada nilai-nilai bersama di antara kita dan itu yang harusnya menyentukan kita untuk sama-sama membawa masyarakat kita ini jadi lebih baik manusia lebih baik dan dunia kini jadi lebih baik jadi ini kalau dari saya sendiri yang saya merasakan melalui masalah masalah apa yang ditampilkan ini yang kami tampilkan disini ya sekali lagi karena kita di sebenarnya mereka ada kebingungan ya kan tapi kemudian yang mencoba menyampaikan yang namanya maitreya ya figur maitreya itu lah yang kami tampilkan seperti itu mungkin tak banyak orang tahu tentang buddha itu sendiri dan buddha di sini nah figur buddha ini yang kami tampilkan pertama dengan apa sih maitreya siapa buddha di sini jadi karena disini sekali lagi kami melihat bahwa ruang ini sebagai ruang untuk saling kita berkenal seling saling kita untuk mengenal ruang ini kita mungkin saling untuk belajar jadi karena itulah yang kami tampilkan disini inilah kami kenalkan buddha mpn apa yang ada di dalam buddha mpn yang kami kenalkan untuk kita sekali lagi saling melihat saling mengenal agar kita bisa memperoleh satu titik persamaan diantara kita untuk kemudian kita sama-sama membangun satu masyarakat negara lebih dunia yang menjadi lebih baik jadi selama ini kan prajima-prahima buddha jadi prajima-prahima buddha itu kan selalu yang krasik jadi yang besar itu ada yang krasik ya tapi akhir-akhir ini sebenarnya mulai banyak semua yang mulai memahat buddha itu dengan berbagai gaya jadi kalau yang ada yang dipanggarkan di sini itu hanya sebagian kecilnya tapi mereka sudah menyampaikan melalui paket pak itu berbagai gaya jadi di dalam setiap gaya yaitu menyampaikan sesuatu bahwa kehidupan kita dimanapun mari kita mampu dengan sikap bahagia nah kalau paket pak ini ini adalah reformasi dari daya-daya klasik ke daya-daya yang lebih modern sekarang ini yang menyesuaikan dengan kondisi atau keadaan sekarang ini nah ada sebenarnya yang ini disampaikan melalui ini melalui sesuai dengan apa yang terkenal sebenarnya dalam tarima disitu itu artinya budan kita ingin menyampaikan tentang bahwa mengikir perbicaraan perbicaraan itu berkutur kata itu dengan kasih berkutur kata dengan kasih itu dengan berikan motivasi nolongan dan sebagainya nah kalau kita ingin menyampaikan sebuah tutur kata jadi bagaimana kita ingin menyampaikan kalau kita ingin membuka atau apa-apa kan susah jadi kalau pakai berkutur berarti berarti kita sedang berbicara jadi kalau mengikir berarti kita sedang berbicara jadi menyampaikan sesuatu kita sedang berbicara nah itu yang ini disampaikan melalui peratimah ini jadi kalau berbicara itu berbicara dengan kasih jadi berbicara dengan bahagia berjalan berbicara untuk membahagikan orang baik jadi yang disampaikan melalui peratimah ya terima kasih terima kasih sebenarnya saya menunggu mas Dery mas Anjib di pameran atau di diskusi kemarin jadi bisa lebih panjang mendiskusikannya kalau sekarang cuma tapi gak kapan saya mencoba merespon yang sedikit itu satu ingat saya saya gak mencatatnya seni yang bebas nilai adakah yang bebas nilai ada hal-hal yang kultural hal-hal yang tidak yang sering hal-hal yang natural bukan yang kultural natural itu tidak keberadaannya tidak melalui proses kemahaman yang kultural bebas nilai kalau yang natural bebas nilai tapi yang kultural selalu bernilai kalau istilahnya burju itu orang yang ngomong bebas nilai dalam hal ini untuk hal-hal yang kepercayaan orang yang ngomong bebas nilai itu sebenarnya sedang menyampaikan nilai-nilainya jadi kalau karya seni bebas nilai itu tidak mungkin nah persoalannya nilai yang seperti apa yang mesti dikemban itu sudah saya bahas panjang reba kemarin di diskusi bagaimana parameter kod bagaimana sorry parameter nilai estetis islam bagaimana perbedaannya capaiannya perbedaannya yang setiap sudah di diskusi segalanya terus mas anji masalah keduanya temen dulu mas belis eritus ini pernah menjadi kurator saya waktu saya pameran di diri ada mas anji itu juga temen yang menulis untuk dunia sendiri ini yang ditampilkan ini bukan islam tapi arab kalau islam dulu kami ada ben arab ini bukan islam nah berarti harus didefinisikan dulu yang disebut islam itu apa yang disebut arab itu apa nah nanti terus baru bisa dinilai ini tidak sekedar poin contoh masanya sholat itu arab apa islam nah nanti kalau yang disebut islam itu adalah menyampaikan beraktifitas berpikir termasuk berkaya seni sesuai dengan al-quran dan hadis mata apakah yang disebut arab tadi itu bendera itu namanya royang aslinya ada dua jenis liwa dan royang apakah itu yang disebut arab ya itu dicek lagi di dalam hadis sadis nabi kebetulan saya berasal saya di UPN itu tentang bendera liwa royang di dalam hadis sadis memang disebutkan tentang bendera itu nah ketika itu mengikuti ajaran nabi sebagaimana umat muslim soal mengikuti ajaran nabi ya apakah itu dikategorikan arab atau islam dikategorikan dulu jika definisi islam adalah mengikuti al-quran dan hadis maka ketika menyampaikan bendera itu ya itu islam gila apa gila itu ajaran nabi atau ajaran arab sebelum nabi gak ada itu gila karena itu diajarkan oleh nabi maka itu apa itu ajaran islam dan kita lihat fikir-fikir di dalam buku-buku fikir sebelum ada istri harus membaca apa membahas tentang ilham ya makanya saya kalau sudah ngomong kepanjangin tadi gak ngomong-ngomong terima kasih baik terima kasih terima kasih untuk untuk keberadaan lukisan sendiri tentang pengamatan tentang masalah yang mata tertutup saya bisa saya bisa sampaikan dari moderator tadi yang tentang warna puncat mata tertutup dan yang lain itu mungkin naturalnya adalah kita belum kita belum siap ya dengan keberadaan bendangan itu jadi memang itu karya-karya yang sebelumnya dipersiapkan terus kedua masalah tentang antara perkarya kepesenian dan menjual yang disampaikan tadi sebenarnya orientasi kita namanya juga komunitas seruni serupa kristiani kata kristiani berarti kita lebih ke pelayanan jadi karya-karya kita memang kita persembahkan buat pelayanan mungkin kalau memang kita nyari duit tidak jualan lukisan mungkin kita lebih menciptakan lapangan kerja di sisi lain jadi memang ini kita mulai benar-benar pilih untuk pelayanan jadi ada ladang-ladang ladang-ladang pelayanan yang memang belum support dengan dana mungkin kita bisa bertontribusi disitu jadi memang seruni itu baru kita mulai dan memang orientasinya lebih ke pelayanan dan semoga juga bisa menjadi pelayanan yang baik lewat perkesan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih atas kesempatan diajak berserahungan wang silamung dalam kegiatan ini yang barangkali secara terus terang kami akan sampaikan bahwa saat pertama kali diubung putih diajak berpameran itu kami biasanya lebih dari ini artinya yang ada bisa itu memang seorang komunitas yang sekarang tidak tersebar di berbagai negara di sejujurnya dan ketika akan diundang untuk pameran dan sebagainya banyak properti-properti yang memang tentu terkait dengan religi yang menyebutkan karena termasuk kisah dan sebagainya termasuk tadi kita ada kaos yang banyak seni-seni artis artis yang sebenarnya kita punya awalnya kita semangat sekali saya dan teman-teman kita akan co-op semua kita tunjukkan tapi baru kemudian yang disadar yang dipilih adalah seni seni yang kemudian mewakili ini benar kita sehingga kami juga tidak siap karena yang terserang kemungkinan dipilih dengan asletik adalah gambar-gambar yang tentu secara ini dipahami sebagai seni untuk saling serabung di antara komunitas itu mungkin tidak terbanyakkan kami harapannya masyarakat umum yang semoga tidak menang kita itu akan lebih menang kita nah ketika kemudian terus terima maaf sepertinya tidak banyak yang terginkan untuk hadir melihat menikmati seni itu itu juga ini kami sampaikan sebagai semacam apa ya terserah kami juga mikir ini milik mengajakan tugas atau milik menungguh di pameran begitu meskipun pada hari pertama ketika ada yang menunggu memang banyak sekali pertanyaan yang ada ini apapun tentang itu selalu mengundang tanya artinya simbol-simpolnya kemudian ada bentuk di warga misalnya abnormal ada kepala gajah itu pertanyaan yang sebenarnya sangat asik kami jawab dan beberapa terlihat semacam klarifikasi yang semula pandangannya tidak pas sementara dengan diskusi ini jadi pas cuman terus terang keterbatasan kami untuk bisa hadir menunggu pameran itu dengan diskusi sehingga mohon maaf kalau tadi harapannya masing-masing komunitas bisa saling serau bisa saling diskusi saya hanya hadir dengan diskusi teman-teman wayang waju kemudian ini karena kebutuhan tahun sore kami semua masih kuliah mungkin itu semacam sebenarnya banyak hal yang mungkin bisa kami ekspresikan tapi ada batasan bahwa yang disampilkan adalah seni nah cuman ciri khatjari kristal yaitu ada kitabnya mungkin ada proknotin altar kayak lain-lain mungkin dalam kesempatan lain bisa ditandatkan dan menjadi pertanyaan juga berarti ini sebenarnya masuknya mau lewat seni atau ini keloginya kan ini yang mau dihobrolkan ajaran agamanya atau seninya nah itu kami juga bingung awalnya sehingga ini natural saja kalau ditanya ada kristal itu apa ya mulai dari kristal itu berarti menjadi geologi ajaran agamanya ajaran juga dikasih semuanya mungkin ini baik terima kasih ini sudah 5.40 bagaimana masih ada penanggap mas silahkan mas terima kasih saya mau mengungkapkan apa yang yang saya terak dari diskusi atau misal dialog hari ini begini tampaknya memang kelihatannya terakan dikitar dari pemantai atau pemirasa dikitar ya satu hal yang dikitar saya pasti di semua agama itu ada yang dikitar membicarakan dengan teologi yang kemudian itu teologi itu nanti pasti mematukan wujudnya jadi lewat itulah kemudian kita memperoleh sarana-sarana untuk lebih kita bilang menghayati si teologi keimanan itu di semua agama tapi juga ada dua hal lain yang sebenarnya saya perkoleh dari perusahaan itu yaitu bahwa ternyata sikap-sikap atau sarapan yang agama masing-masing itu itu terhadap bagaimana hubungan antara teologi sesuatu yang teologis keimanan keimanan wujudnya itu bisa berbeda dikatannya ada yang betat ada yang kemudian bisa lenggar jadi perwujudannya bisa sangat jelas oh ini harus begini wujudnya begitu ada yang bisa lenggar kemudian wujud-wujud itu kita membayangkan menggajar itu dengan ini dipermasakan ini seni atau bukan ini untuk pacaran nah itu jadi persoalan persoalan berikutnya yang kita bisa kita timbang yaitu bahwa ternyata ya apakah wujud itu menjadi wujud yang sakral atau itu bukan terutama pada wujudnya bukan itu tadi juga bagaimana kita kita memperlakukan itu apakah itu kemudian jadi kaos yang dijual untuk pendidikan ekonomi dan sebagainya itu sesuatu yang yang berbeda jadi itu poin yang saya pergoling dari diskusi atau tukar kepercayaan tadi kemudian juga tampak bahwa sebetulnya ketika kita membucarakan dalam agama karena kita pun akan menjumpai sesuatu hal yang lain bahwa kita membayarkan yang ada di sini tadi ada buddha buddh buddh maghria gitu ada Kristen dari teman-teman serumi gitu ada derika ya gitu-gitu tetapi sebetulnya itu tidak bisa serta-merta begitu saja kita pahami bagai Oh dan kita lansir Oh buddha Oh Hindu Oh Islam enggak bisa karena kemudian itu masih ada apa apa kata-kata ya misalnya mungkin yang serumi mungkin itu tidak tidak cocok atau pandangan-pandangannya bisa kita dengan teman-teman dari Mopati Pusat bisa ya Maitreya berbeda dengan yang tidak itu kita akan berbeda muncul-munculnya tidak akan berbeda itu paling tidak yang bisa saya pahami terakhir saya kebetulan punya punya contoh satu artikel yang menurut saya pantas untuk dipertimbangkan untuk teman-teman disini contohnya itu begini jadi ada 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 seorang dari perupa buddhist Sri Lanka yang kemudian diminta untuk memikin lukisan yang berdasar kristianitas gitu jadi membaca membaca memvisualisasikan sesuatu yang baik kristianik tapi bahasa visualnya itu sudah ada muncul di dalamnya itu adalah buddhist Sri Lanka sehingga yang muncul itu sesuatu hal yang paling kali buat yang kristian sendiri itu sesuatu yang tidak pernah terpikirkan buat kami jadi itu ada contoh peluang yang lain lagi dalam bentuk-bentuk yang lain ini tidak hanya di dalam visual sebetulnya tapi kalau misalkan terluas di dalam suara musik muslim dengan dengan kristen atau buddhist dengan muslim ya itu hal-hal yang yang kita pahami sebagai peluang-peluang perwujudan-perwujudan itu tadi tapi ini memang membutuhkan sesuatu yang kita sebut yang mungkin kerewaan untuk berdialog tetapi karena seperti itu ini cara yang menarik untuk bisa kita tidak langsung kita pikirkan ke depannya terima kasih baik jadi sebetulnya ada banyak sekali apa namanya tanggapan-tanggapan karena saya merasa pembicaraan kita belum betul-betul mendang apa namanya poin yang mestinya kita sampaikan tapi waktu yang sudah habis satu hal yang saya ingin apa namanya sampaikan sebagai salah satu catatan adalah bahwa ruang pameran yang diselenggarakan beberapa hari ini nampaknya memang baru merupakan intro dari kalau dilanjutkan apa namanya dialog-dialog yang lebih intensif dan lebih panjang karena ada banyak soal yang saya kira akan sangat produktif baik dalam soal kesenian ataupun teologi kalau masing-masing komunitas ini secara intensif bisa saling menyapa bukan cuma uang sinawan nah dari pembicaraan tadi apa namanya ada kesan saya bahwa banyak dari sebagian besar komunitas yang terlibat itu menyampaikan seni sebagai apa kalau kita ibaratkan sebagai gelombang itu gelombang yang sifatnya sentrifugal ya yang disampaikan fokus tapi dia mengundang orang untuk datang untuk bertanya lebih jauh apa namanya yang disampaikan pokok-pokoknya tapi orang jadi ingin tahu kalau ingin tahu silahkan datang tanya diskusi dan seterusnya tapi khusus dari hal saya kira arahnya terkebalikan lebih sentri peta jadi itu bukan kemudahan pertanyaan tapi menyampaikan pernyataan jadi makanya ada dua speaker di sana yang terus-menerus berbicara orang mendengar atau tidak jadi saya kira tapi ini bukan poin-poin yang akan menarik untuk dieksplorasi lebih jauh dan mudah-mudahan kalau tadi dianggap sebagai sesuatu yang baru dalam interfaith kebaruan ini adalah kebaruan yang bisa terus dikembangkan untuk bukan cuma kita paham bahwa kita berbeda tapi dari berbeda itu kita saling belajar satu sama lain saya kira dari saya sebagai meratu selanjutnya ini cukup sekian dan nanti Mas Faruk akan menyampaikan epilog setelah ini sekali lagi terima kasih untuk para pembicaraan kita beri uplaus dan selanjutnya silahkan Mas Faruk terima kasih selamat semuanya semuanya utama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada wabak dihuban masih juga pengamat moderator sudah bersama-sama menghidupkan acara ini dan pengakhirnya mudah-mudahan dengan baik posisi posisi dikata hanya dengan acara ini entah seberapa besar kundananya saya selalu bilang sama Panitia yang penting orang mengalami efeknya bukan urusan kita kita tidak ingin mencairkan tidak ingin mengetahkan kalau dia menjadi cair baik kalau dia menjadi kekal juga baik jadi saya juga selalu mengingatkan semua Panitia jangan intervensi artinya biarkan semua menjalani menyampaikan apa yang mereka anggap baik untuk disampaikan sebenarnya juga seni juga begitu apa yang kita juga tidak menyampaikan definisi seni harus begini harus begitu jadi sebenarnya apa yang mereka anggap seni benar-benar kita anggap seni jadi begitu saja semuanya kita serahkan kepada partisipan berusaha begitu walaupun ada tim artistiknya yang sebenarnya masuk ke dalam seninya tim artistik jadi itu hanya kita pahami seperti itu saja mudah-mudahan semuanya berjalan baik dan bermanfaat bagi kita semua saya kira begitu ini acara penutup ya sudah jadi secara resmi acara ini kita tutup pada saat ini walaupun itu masih berjalan saya kira begitu terima kasih berniatan berniatan Terima kasih.